Minggu ini ada kekecewaan, ada sesuatu yang bikin kamu tidak nyaman, bikin kamu tidak senang gitu ya. Bikin kamu kecewa intinya karena mungkin aja apa yang kamu harapkan itu belum kejadian nih gitu. Belum terjadi, belum kamu dapet gitu. Jadi itu bikin kamu kecewa. I can't guide you closer, and I can't guide it all alone, and I can't guide you closer. Halo, ketemu lagi bersama saya, Mbak Adam Ara, dalam Pik Ekat. Kali ini saya ditemenin sama Gunung Salak, berarti saya ada di Bogor nih. Tepatnya di jalan Dr. Semeru. Selokasi dengan Beraja Mustika, ada cafe baru namanya Ulin-Ulin Coffee Park. Yuk kita cari tahu di sana menunya apa aja, terus tempatnya kayak gimana. Ikutin saya ya. Nah, ini tempatnya nih, jadi ternyata dibuat dari kayak kontainer gitu, terus cukup nyempil. Pengunjungnya kayaknya lumayan rame nih, mobil-mobil yang parkir lumayan banyak, padahal ini bukan weekend, bukan hari libur. Jadi apalagi hari libur pasti rame. Nah, ini bikinnya dari kayak kontainer gitu, cukup unik deh. Terus, ini pohon-pohonnya juga asli nih. Nah, kita cari tahu ya. Lucu ada pohon di sini. Unik, cukup unik. Terus kokoh lagi. Oke, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Kak. Aku mau pesen apa ya? Yang non-copy dulu deh. Yang seger-seger apa aja? Kita ada Minggo Bogo. Ada Tropicana Smoothie. Tropicana Smoothie itu kita juga ada di buah strawberry, Kak. Terus dicampur sama Minggo Pur. Oh, jadi campur ya, nggak cuma Minggo aja adanya ya. Jadi udah komplit ya. Oke, boleh Mbak? Tropicana Smoothie satu. Nah, kalau makanannya cemilan, cemilannya? Cemilannya kita ada... Ih, lucu. Kayaknya juga lucu nih, banyak pilihannya. Kalau cemilan, ha-ah. Sweet potato sama pisang goreng, kok untuk yang sweet-nya. Yang asinnya kita ada sing singkong, risoles, sama pastel. Oke. Sweet potato-nya dari apa? Terbuat dari ubi, terus bentukannya sama kayak franchise, Kak. Oh, oke. Jadi dia rasa menanis. Terus untuk pisang gorengnya kita terbuat dari bikinnya banana nugget, Kak. Jadi bukan pisang biasa digoreng. Pisang-pisang biasa jadi dicampur ya. Oke. Aku nyoba sweet potato dulu deh, Mbak. Oke. Sweet potato sama tadi minumannya Tropicana Smoothie. Oke, terima kasih ya, Mbak. Tama, Kak. Yuk kita cari lagi tempat, kita eksplor. Mana nih yang? Ih, lucu. Ini ada kayak wheel. Kalau buat arisan biasanya. Bentuknya kayak gini. Cuma kalau di sini tuh, coffee tester flavor. Jadi rasa-rasa kopinya nih. Ada sweet, ada yang spice, ada yang cocoa. Bagus nih idenya. Yuk kita cari tempat yang enak buat. Kita bahas. Oh, ini kok gedean. Di sini aja deh. Ini belum. Oke. Kita pakai di sini buat bahas tentang general. Kita bahas general ya. Oke. Seperti biasa, sebelum milih, tarik nafas. Hembuskan. Pilih mana yang paling ketarik energinya buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Sudah ya. Buat yang milih kartu pertama. Ada the full. Jadi minggu ini, cenderungnya ada sesuatu yang baru. Yang bisa kamu dapatkan. Bisa kamu kerjakan gitu ya. Kamu lakukan. Jadi lebih yang sesuatu yang baru. Yang belum pernah, ini nih. Belum pernah kamu alami. Belum pernah kamu lakukan gitu. Jadi minggu ini bersiap untuk sesuatu yang baru. Yang bisa bikin kamu lebih bergairah lagi gitu. Lebih semangat lagi. Sementara untuk yang milih kartu kedua. Oke. Ada hangman. Nah, untuk yang milih kartu kedua. Coba dipikirin lagi nih. Karena, cenderungnya ada hal, ada sesuatu yang masih menggantung. Yang masih belum selesai. Misalnya, kamu punya pekerjaan yang deadline-nya udah deket nih. Tapi masih belum beres. Atau kamu punya masalah dengan pasanganmu. Yang kamu pendem dan belum kamu utarakan. Belum kamu keluarkan gitu. Kamu punya urusan. Dan punya sesuatu yang tadi poinnya belum diselesaikan dengan baik. Jadi masih mengganjal, masih menggantung. Masih harus diberesin nih. Jadi kamu harus punya keberanian untuk bisa dihadapi, bisa diselesaikan dengan baik-baik. Jangan menggantung kelamaan. Nah, sementara untuk yang milih kartu ketiga. Ada nine o'phone. Minggu ini banyak sekali sebenarnya PR-mu. Banyak sekali tugas-tugas yang sudah nunggu nih. Yang harus kamu selesaikan. Tugas di sini nggak mesti soal pekerjaan sebenarnya. Tapi bisa juga tanggung jawab lain. Tapi intinya, banyak nih perintilan-perintilan yang harus satu-satu kamu bereskan. Dan itu ada benang merahnya. Jadi kamu nggak bisa misalnya ngeberesin yang ini dulu. Sementara yang ini kamu belum beres. Jadi tadi banyak perintilan yang harus kamu selesaikan satu per satu. Dan nggak bisa kamu loncat langsung ngeberesin yang sebelah sini misalnya. Tapi yang ini belum kamu beresin gitu. Jadi harus jaga stamina, harus tetap konsentrasi, tetap fokus. Supaya semua tugas, semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Oke, itu untuk yang general. Sekarang kita cari tempat lain untuk bahas keuangan dan karir. Yuk. Kita cari tempat lain yang... Nah, ini tuh ada indoor sama outdoor-nya. Nah, ini outdoor-nya. Nah, lucu nih. Ini bisa jadi tempat untuk kita bahas karir dan keuangan. Oke, sekarang kita masuk ke karir dan keuangan. Kita mulai dari karir dulu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik energinya buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Sudah ya. Ada Tree of Swords. Minggu ini ada kekecewaan. Ada sesuatu yang bikin kamu tidak nyaman. Bikin kamu tidak senang gitu ya. Bikin kamu kecewa intinya. Karena mungkin aja apa yang kamu harapkan itu belum kejadian nih. Belum terjadi. Belum kamu dapat. Jadi, itu bikin kamu kecewa. Bisa jadi kamu sudah menganggap, wah, kayaknya nih bakal dapat bonus komisi. Tapi ternyata enggak. Wah, kamu bisa diapresiasi sama perusahaan. Ternyata enggak gitu. Jadi, banyak hal yang bikin kamu kecewa. Yang bikin kamu ngerasa kayak, Aduh, gitu. Udah kerja ini, ini, ini kok. Ternyata ininya gini aja ya gitu. Apa namanya, feedbacknya juga begini aja ya gitu. Appreciationnya juga begini aja. Nah, itu yang bikin kamu kecewa nih minggu ini. Sementara untuk yang milih kartu kedua, The Quicks of One, kamu dihadapkan atau dipertemukan dengan klien, dengan orang-orang yang cenderungnya berjenis kelamin perempuan. Yang bisa diajak kerjasama, bisa berkolaborasi, bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. yang sama-sama menguntungkan gitu. Saling simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Nah, di sini kalau ngomongin soal skill gitu ya, soal jam terbang, cenderungnya dia nih yang lebih banyak punya skill, jam terbangnya juga lebih banyak, yang membuat kamu bisa banyak belajar dari dia. Bisa yang, apa ya, ngambil ilmunya nih gitu. Jadi, kamu jangan sukan-sukan untuk tanya sama dia, untuk yang tanya aja gitu, apapun, supaya wawasan kamu juga jadi tambah gitu. Wawasan kamu juga ini gitu, meningkat. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, Adnan of PTK, minggu ini kamu panen nih, panen apa? Hasil dari kerja kerasmu. Jadi, kamu sudah bisa menikmati nih, hasil dari kerja kerasmu. Kamu bisa yang, dapat sesuatu yang real gitu, yang bisa kamu nikmati gitu, yang bentuknya ya, tadi dapet duit lumayan besar nih, yang dari hasil kerja kerasmu selama ini, jadi selamat ya. Oke, itu untuk karir. Sekarang kita masuk ke bagian ruangan. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan dipilih lagi, mana yang paling ketarik energinya, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah. Ada lima cup nih, buat yang milih kartu pertama ini, untuk keuangan, bisa dibilang kurang terlalu, bikin dirimu senang gitu ya, karena minggu ini, mood kamu lagi gak oke. Nah, karena mood gak oke, kamu juga jadi kurang semangat, untuk cari cuan. Kamu jadi gak, kalau misalnya gini, kamu, contoh gini, kamu jualan gitu ya, nah, minggu ini tuh, mood kamu untuk jualan tuh lagi agak menurun gitu. Itu yang bikin jadinya, soal keuangan jadi kurang stabil. Kenapa? Karena tadi mood kamu nih, gak oke. Jadi kamu harus bisa meningkatkan mood kamu, supaya, berbanding lurus nanti dengan cuan yang kamu dapat. gitu. Sementara untuk yang milih kedua, ada, nav of calicles, disini gini, kamu sebenarnya bisa menghasilkan lebih banyak, hanya, cenderung tidak kelihatan kenapa, karena kamu spare gitu, karena kamu bagi, ibaratnya gini, tadi kalau ngomongin kayak penjualan gitu ya, kamu bagi hasil, kamu harus bisa ngasih nih gitu, bisa ke bawahan kamu gitu ya, ke tim kamu, ke partner kamu, jadi disini, saya ngeliatnya, sebenarnya oke gitu ya, sebenarnya cukup, cukup kelihatan hasilnya, tapi, gak terlalu besar, kenapa? Karena kamu mesti bagi-bagi gitu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada two of pentacle, disini, tabunganmu mulai kelihatan, mulai bisa, ada peningkatan, meskipun gak terlalu yang wow gitu ya, gak terlalu yang besar banget, tapi, udah ada nih gitu, peningkatan ke arah yang lebih oke, yang lebih positifnya, itu ada, jadi kamu, biasanya misalnya, belum bisa nabung, nah, minggu ini kamu sudah bisa mulai nabung, kamu sudah bisa mulai, kelihatan nih, tabungannya meningkat gitu, oke, itu untuk karir dan keuangan, sekarang kita cari tempat lagi, untuk asmara, yuk, karena masih banyak tuh, tempatnya itu juga lucu, yuk kita, nah, ini bagian luarnya, tangganya lucu nih, dibikin dari kayu-kayu, ini tempatnya, oke nih, kita, ini lucu, bagus nih, oke, oke, klip, nah, kita bahas asmara di sini ya, sekarang kita bahas, untuk asmara, yang single dulu ya, satu, satu, dua, tiga, silahkan dipilih, mana yang kartunya paling ketarik buat kamu, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga, oke, sudah ya, ada nev of swat, di sini, kamu, cenderungnya, masih yang memprioritaskan kerjaan, memprioritaskan kesibukan kamu, memprioritaskan hobi kamu, intinya tuh, egomu masih yang tinggi nih, hanya untuk kamu gitu, maksudnya hanya untuk kamu tuh, lebih ke menghabiskan waktu, untuk dirimu sendiri, itu yang bikin jadinya, kamu belum punya keinginan, belum punya prioritas untuk, kamu mau cari pasangan gitu, nah, itu yang bikin jadinya, ya minggu ini ya tetap aja gitu, berjalan seperti biasa, dengan kesibukan-kesibukanmu yang seperti biasa juga, gitu, oke, sementara untuk yang milih kartu kedua, the basics of coin, kalau dibilang kamu punya kenalan, punya, punya gebetan punya, punya, TTM punya gitu ya, tapi, tapi, cenderungnya kamu masih belum mau terikat, dengan serius, belum mau yang, apa ya, yang memastikan kalau, oke, dia jadi pasangan gue nih, jadi untuk minggu ini, kamu masih yang, have fun aja gitu, dengan teman-temanmu, dengan si dia juga gitu ya, yang belum kamu jadiin pasangan, makanya, disini, judulnya aja kamu, belum punya pasangan, sebenarnya, ada aja yang nemenin kamu, intinya itu, gitu, sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada, ten of one, minggu ini, sebenarnya, kamu dituntut, untuk bisa milih, mau sama, yang mana nih deketnya, bukan deket sih sebenarnya, seriusnya gitu, karena, kamu itu punya beberapa teman, teman dekat, teman yang bisa, sebenarnya juga, ngarep sama kamu gitu ya, tapi, kamu nya masih yang gini loh, masih yang random aja, masih yang misalnya gini, kamu kalau mau nonton, kamu ngajak yang ini, kamu kalau mau ngomongin bisnis, kamu ngajak yang ini, kamu gitu, mau urusan, yang lain-lainnya, ngajak yang ini gitu, jadi, punya ini sendiri gitu, dan itu yang justru, jadi ngebingungin kamu, karena, gak mungkin lah gitu, dari sekian banyak itu, itu, kamu jadiin satu gitu, bukan gak mungkin sebenarnya, tapi ya, susah banget gitu, nah, itu yang bikin kamu, harus bisa milih nih, sebenarnya, kamu itu kliknya sama yang mana, cocoknya sama yang mana, jangan semua-semuanya, kamu jabanin gitu, kamu jalanin, kan, gak mungkin juga ya, kamu dengan sekian banyak orang, gitu, kamu ngejalanin, jadi, kamu harus milih nih, minggu ini, oke, itu untuk yang single, sekarang, kita masuk ke, asmara yang berpasang, oke, silahkan dipilih, mana yang energinya paling ketarik buat kamu, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga, oke, sudah ya, buat yang milih kartu pertama, siap-siap, karena minggu ini, banyak banget pengeluaran, yang, sebenarnya, gak masuk ke, rencanamu, gitu, jadi minggu ini tuh, ada aja yang, yang kamu keluarin, nah, selama itu, kamu obrolin sama pasangan, it's okay, gak apa-apa, tapi jangan sampai, kamu mengeluarkan, tapi dia aja gak tau, terus dia taunya belakangan, nah, ini yang bisa memicu, konflik, yang bisa memicu, apa ya, perdebatan, jadi, jangan sampai gini, yang menurut kamu penting, sebenarnya, tapi menurut dia gak, gitu, jadi, sebaiknya diobrolin di depan nih, jangan sampai pasangan, taunya belakangan, oke, itu untuk yang milih kartu pertama, sementara, untuk yang milih kartu kedua, ada Knight of Calicles, hati-hati juga, karena pasanganmu nih, minggu ini lagi agak moodnya, apa ya, gak stabil, moodnya lagi yang, ini nih, banyak, apa, banyak hal yang sebenarnya, mungkin menurutmu sepele, tapi, di pasangan enggak, jadi mood dia ini lagi kurang stabil, jadi usahakan untuk bisa lebih sabar, bisa lebih memahami, maunya dia apa, jangan, kamu udah tau nih, mood dia lagi gak oke, tapi kamu kayak, kayak sengaja gitu, cari gara-gara, nah, itu yang perlu hati-hati, sementara yang milih kartu ketiga, 4 of 1, di sini, senderungnya, kamu punya fondasi, yang cukup kuat, sama pasangan, kamu bisa saling support, bisa saling, ngertiin, saling memahami, jadi, minggu ini berjalan, cukup aman, kondusif, gak ada drama-drama, gak ada, intrik yang gimana-gimana gitu, jadi, minggu ini aman, oke, demikian, asmara, sekarang, kita tunggu, tadi, makanan, sweet potato, yang saya pesen, sama minumannya, kita tunggu ya, nah, sekarang, kita tunggu, makanan tadi, yang saya pesen, nah, ini dia, oke, makasih mas, sweet potato, sama smoothies, ini smoothiesnya apa aja nih mas? dia pakai strawberry, yogurt, sama mangga, tapi lebih ininya, stroberinya ya, oke, coba, ini segar nih kayaknya, terus, di sini nih, ulin-ulin coffee park ini, bukanya, jam berapa mas? kita mulai start dari jam 8, oke, jam 8, sampai jam 9 malam, tiap hari, atau weekend lebih malam? kalau weekend kita lebih malam, sampai jam 10, oh oke, tapi bukanya sama, jam 8, jadi tutup, kalau weekend, jam 10 malam, oke, terima kasih banyak ya mas, sama-sama Kak, nah, ini, sekarang, kita cobain, ini sweet potato nya nih, dari ubi, tapi, bentuknya, kayak kentang, ini potong panjang-panjang, goreng, beneran sweet, enak-enak, kalau buat, temilan, yang ringan-ringan, enak nih, dan jarang, yang, jual, atau yang menyediakan, ubi, bentuknya di gini, ini, tropika, semutis, memang segar, jadi, yogurt nya terasa, terus stroberi nya juga berasa, mango nya, enggak, karena, emang, makanya cuma dikit, jadi, yang lebih berasa itu, stroberi nya sama, sama yogurt, segar banget ya, oke, demikian, untuk, pick a card, minggu ini, jangan lupa, subscribe, like, dan tinggalkan komen, dan buat, yang lagi, main ke Bogor, di, jalan, dokter semeru, jadi, gampang banget nih, nyarinya, meskipun, kayak, hidden gem gitu ya, cuma gini, kamu, ketemu, belajar mustika, nah, masuk aja dari situ, karena, pintu masuknya itu sama dengan belajar mustika, nah, posisi belajar mustika, itu seberangan sama, RSUD, sama rumah sakit karya bakti, gitu, jadi, cukup, mudah, untuk, ditemuin, jangan lupa, subscribe, like, dan tinggalkan komen, terima kasih, selamat menikmati,